Satu tahun kinerja saya ini dengan seluruh jajaran ODA kabar, mari kita lihat apakah yang sudah kita lakukan program 100 hari pertama, kedua, dan ketiga itu benar-benar bisa dirasakan oleh publik. Tadi disampaikan bahwa lembaga Polri ini adalah organisasi profesi yang non-profit, tapi biasanya organisasi-organisasi profesi itu dia mengejar profit, kalau di Polri organisasi profesi yang non-profit karena sudah dibiayai oleh anggaran APB. Nah, kalau kita lihat dari metodologinya, secara survei kuantitatifnya adalah face-to-face interview, berarti langsung, tatap muka. Disitu ada aspek psikologis, jadi si pewawancara dengan yang diwawancarai ada nuansa psikologis pada saat melakukan interview tersebut. Jadi, objektifitas penelitian ini benar-benar saya apresiasi untuk objektifitasnya. Ini tentunya ke depan, yang kedua adalah ke depan. Kami-kami pasti pensiun, kayak saya sekian tahun lagi pensiun. Ini adik-adik saya ini yang sekarang Kakores-Kakoresta ini, tentunya ini bisa dijadikan satu model. Jadi, dalam jangka waktu tertentu, silakan. Karena bagaimanapun juga, Polri bekerja untuk warga masyarakat di mana dia ditugaskan. Tanggung jawabnya adalah sebagai akuntabilitas publik. Bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Di mana keberadaan itu adalah bisa memberikan rasa aman. Ya, aman tadi ada empat dimensi yang saya bilang. Mulai dari security, safety, security, dan peace. Ya, bagaimana dia yakin, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Yakin dia kemana melaksanakan aktivitas-aktivitasnya benar-benar tidak ada gangguan sekecil apapun. Itulah tolok-ukur kinerjanya Polri. Bagaimana kita memberikan rasa aman pun kepada warga masyarakatnya. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan rekomendasi. Mungkin sebagai awal, tadi kita lihat. Kita lihat dari beberapa aspek yang terendah itu adalah berada di tempat sepi. Memang di Kalimantan Barat ini desanya ada 2.130 desa. Dengan luasan yang banyak, yang luas sekali, yang nomor empat terluas kita ini di Indonesia. Nah, tentunya di kami juga sudah membetahkan, Pak. Kami juga sudah membetahkan mana yang polsek namanya polsek urban, mana yang polsek namanya polsek rural, dan ada lagi yang namanya polsek pra-rural. Ada wilayah perkotaan, ada wilayah perbesaan. Nah, sudah dipetahkan. Nah, tentunya rekomendasi itu tadi, setidak-tidaknya meningkatkan patroli. Kemudian yang kedua, memasang CCTV. Nah, kemudian bisa dilakukan kerjasama dengan Pemda Setempat, Pemda Lokal. Itu untuk aspek kita. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya lagi, apa rekomendasi dari peneliti, silakan nanti apa-apa yang bisa diberikan kepada kami. Tapi untuk jangka pendeknya adalah untuk meningkatkan itu. Terutama, teman-teman dari foresta, jajaran foresta. Kemudian yang saya sangat apelisasi adalah di aspek kepercayaan. Mana kepercayaan tadi? Ya, kena dampak nih hukum, Kampi Mas, belah-belah yang kepercayaan. Mana kepercayaan, Pak? Nah, yang terakhir. Nah, kepercayaan publik kepada Polri, khususnya di perjajaran Polda Kabar, ini sangat tinggi sekali. Inilah yang menjadi ukuran kami, karena kepercayaan itu sifatnya sangat subjektif, Pak. Ya, kepercayaan itu sangat subjektif. Terutama terbagi warga masyarakat yang pernah bersinggungan, yang pernah bersentuhan dengan kepolisian. Nah, ini di sini sangat tinggi sekali. Ya, dari data ini. Sangat tinggi sekali. Ini yang saya sangat gembira menerima hasil penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dari UNTAN ini. Sedangkan yang lainnya, yang terenggah itu tadi, tentunya menjadi evaluasi kami semua. Kalau bicara polisi, tentunya adalah bicara masyarakat. Yang tadi saya sampaikan, Prof. Dr. Salas Putra Harjo menyatakan, untuk mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat itu, lihatlah polisinya. Kalau mengetahui bagaimana karakter masyarakat di wilayah itu, lihatlah polisinya. Kalau polisinya muradur, masyarakatnya tidak jauh beda. Itulah ukurannya. Bapak-Ibu, rekan-rekan semua, sekali lagi, saya sangat mengapresiasi, dan sangat terima kasih. Kepada adik-adik, yang lain silahkan.